Sementara itu, Menteri Agama Yakut Holil Humas menyebut pihaknya akan mengevaluasi semua permasalahan termasuk tenda yang overkapasitas. Evaluasi akan dilakukan secara komprehensif untuk layanan jemaah haji yang lebih baik di tahun mendatang. Pihaknya pun menyambut baik segala masukan dan kritik untuk perbaikan layanan demi kenyamanan jemaah haji. Pasti kita evaluasi, tidak dan tidak kita evaluasi demi perbaikan layanan kepada jemaah haji. Itu poinnya. Jadi semua yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun jemaah mungkin ya merasakan layanan yang sangat memuaskan, tetapi bagi kami tetap harus ada evaluasi. Apapun harus dievaluasi. Dan evaluasi itu harus berbasis pada data. Jadi termasuk tadi misalnya ada AC mati, datanya di mana AC mati. Kita akan segera evaluasi. Kayak tadi misalnya saya mendapatkan aduan jemaah dari KNU, dari Maktab 63 kalau tidak salah, 63 atau 28 gitu ya. Nanti coba di cek. Tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksklusi. Kita mintakan kepada Mas Arik untuk tenda mereka kita pakai. Jadi kita tadi mengusur, hari ini kita mengusur tendanya berusahaan Mas Arik untuk dipakai oleh jemaah kita. Nah, alhamdulillah bisa. Nah ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif gitu ya. Tetapi ke depan, supaya layanan jemaah ini menjadi lebih baik, tentu butuh evaluasi yang lebih kompresi. Dan kita senang, ada pengawasan, ada masukan, ada kritik, ada saran. Dan ini saya kira ujungnya adalah bagaimana jemaah merasakan kekuasaan layanan dari pemerintah, jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan nyaman, aman, tenang, dan pulang membawa predikat AC. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.